Nama Menteri BUMN Erick Thohir dinilai menjadi bakal calon wakil presiden atau Cawapres 2024 yang ideal dari penilaian generasi milenial dan gen Z. Menteri BUMN Erick Thohir santer dikabarkan menjadi Cawapres pada pemilu 2024 mendata. Figur Menteri BUMN ini menjadi representasi anak muda dalam perusaha Cawapres 2024. Erick Thohir tidak saja membawa perusahaan negara menjadi lebih maju. Pada bidang olahraga, Erick yang dipercaya menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mampu memperkuat sumber daya manusia sepak bola. Untuk mengkaji bagaimana peluang Erick Thohir berlaga di pemilu nanti, Lembaga Visioner Institut menggelar diskusi dengan tema Erick Thohir Cawapres Semua Golongan 2024. Hadir sebagai pembicara, deretan toko muda seperti Ketua BM Pan Kota Jambi Tengku Gilang, kemudian Dawzen Ahmad, toko milenial, dan pengurus TPP Kamsri Faizin Hisabi. Diskusi ini dihadiri ratusan anak muda dari berbagai kalangan dan berlangsung interaktif. Randi Oktaviyandi sebagai penyelenggara mengatakan, melalui diskusi ini dapat memberi pandangan kepada milenial, khususnya generasi Z, untuk mencerdaskan pilihan terhadap politik terkhususnya di Sumatera maupun di Provinsi Jambi. Tindak ini memberi pandangan kepada milenial, terkhususnya generasi Z, untuk mencerdaskan pilihan terhadap politik terkhususnya di Sumatera maupun di Provinsi Jambi. Dan kami beri apresiasi juga kepada pemateri yang mana telah menyampaikan bahwasannya sosok Erick Thohir menjadi lokomotif dari perkembangan bisnis maupun transformasi BUMN, perkembangan profit yang ada serta di dunia olahraga maupun perkembangan-perkembangan job desk yang telah dilakukan di Kementerian BUMN. Terima kasih.